oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan YS Team channel edukasi informasi dan hiburan teman teman hari ini saya mau ke tempatnya Bu Ami karena kemarin dia janji sama saya ngajak makan di sawah yuk kita kesana yuk saya mau naik saya naik motor soalnya tempatnya itu agak jauh jadi saya harus bawa motor soalnya kalau gak bawa motor itu tempatnya jauh ya oke ikuti perjalanan saya sampai ketemu di sawah sampai ketemu di sawah selamat menikmati hari rumputnya sudah selesai saya istirahat sambil makan ini udah bawa pekel makan ini sama krupuk biasa ini gak ketinggalan biasa ini telur juga makannya setiap hari gini telur tahu sambal sayurnya buncis campurannya juga tahu makan dulu makan dulu makan dulu ya istirahat sambil istirahat makan dulu pakai telurnya aja sama sambel saya paling doyan sambel sambil menunggu Pak YS tim bilangnya sih mau nusul ke sini bilangnya tiap hari ingin ikutin kegiatan saya di sawah ini saya tunggu-tunggu kok belum muncul sih nanti lagi kali jam berapa ya nanti lagi balik muncul ini saya mau makan dulu enak makan di sawahnya Pak YS bilangnya ingin ikut makan di sawah enak makan di sawah itu kali ya ada suara motor tuh kayaknya datang laki oh iya beneran datang enak bohong ya Pak tunggu nih halo kirain gak datang Pak datang dulu ya saya duluan ini makan yaudah gak apa-apa kirain gak datang makannya saya makan duluan kan tadi kemarin saya lapar saya bilangnya kan sekitar jam 10 jadi ini kan tadi aku ini apa mampir dulu makanya harus pakai celana pendek itu soalnya kalau pakai celana panjang itu di depan sana tadi basah yaudah ibu makan harus saya mah pakai ini pakai apa ya makannya ya Pak ya pakai daunnya itu ya Pak enak lo di daun saya ambil daun dulu Pak enak lo pakai daun makanya ini itu ya ini ambil daun dulu seperti ini di sawah jadi saya kemarin sudah janji sebenarnya agak pagi tapi berhubung tadi ada ada orang yang mengajak ngobrol jadinya ya agak kesiangan bapak disitu saya yang ya mana aja di daun ya saya yang di daun aja Pak ini enak loh makan di sawah walaupun gak ada lauknya merasa nikmat alami nih enggak bikin-bikin ini iya masa siapa Bu masa ya saya sendiri tepak Pak masa Pak ini banyak amat Bu ini telurnya Pak ini banyaknya nih ayah kan bapak lapar jauh-jauh dateng iya dia tahu ya nah nih eh taunya ya Pak boleh tambahnya tambahnya udah nih telurnya udah ya Pak sayur sayurnya boleh deh nah tadi sendoknya bawah satu doang Pak nah gimana tuh gak apa-apa ya aku pakai sendok ya saya mah pakai tangan aja Pak sayurnya ngambil sendiri aja pakai sendok Pak nah ini ya teman-teman hari ini saya diajak makan di sawah sama Bu Ami nanti kebalikan ya kalau kemarin kan saya ajak Bu Ami tuh makan di hotel sekarang dibalesnya di sawah diajak makan di sawah kan saya orang kampung Pak oke gak apa-apa makannya di sawah cuman begini aja Pak hmm kalau di hotel kan mewah Pak sebenarnya sayurnanya juga sama Pak cuman cara penyajiannya aja yang beda hmm itu ya jukan brokoli gitu hanya dimasak apa itu Pak gak tahu kalau tempat saya namanya ya brokoli di capce gitu aja sana namanya pakai bahasa-bahasa Inggris gitu nah ini ya teman-teman jadi buat teman-teman yang mau kesini silahkan ke tempatnya Bu Ami di Boyolali boleh semua boleh ya Bu ya boleh oke kita makan bareng-bareng disini kayak lebih enak siapa aja boleh saya gak pilih-pilih yang pening niat baik oke ternyata Bu Ani Bu Ani Bu Ami ancallah Pak ya Bu Ami ya bukan Bu Ani ya kan kau pakai biancaan lagi ganti nama biasanya yang namanya Bu Ami sama Bu Ani itu pinter masa enggak enggak juga Pak mungkin makannya biasa tapi suasana di lapangan ini ya asal Pak yang pakai apa krupuk kendar bukendari bikin sendiri juga kalau punya nasi enggak habis dibikin gini bu kan ini ibu tiap hari itu ngekesalah iya enggak bosan enggak seneng aja enggak tahu seneng aja kalau berapa hari enggak kesalah pengennya kesalah waktu itu malah iya jadi enggak 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 itu ya temen-temen yang mau kesini kita makan bareng nanti biar di Bami yang masak oke kalau saya sih sebenarnya pengen sih makan makan-makan kampung itu enggak makannya di sawah itu nikmat nikmat makanannya boleh sama tapi suasananya itu yang membekakannya lihat awan menghijau nah banyak kita lihat para petani yang sudah mulai pulang ada yang ngarit ada yang tepari pokoknya campur-campur lah enggak bu ya enggak oke sampai disitu dulu ya nanti temen-temen pengen makan-mangan nanti tinggal kesini masakin budek